Dan pemirsa cabang olahraga Wushu Sumatera Selatan mulai menyiapkan prestasi jangka panjang, yakni kesiapan pembinaan atlet untuk gelaran Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 di Aceh. Koni Sumatera Selatan memberikan bantuan pembinaan atlet sebesar 100 juta rupiah. Ketua Umum Koni Sumsel Hendri Zainuddin mengantumkan harapan tinggi terhadap prestasi cabur Wushu di bumi Sriwijaya. Wushu menargetkan prestasi emas di semua nomor. Namun untuk PON 2024 di Provinsi Aceh, dalam jangka pendek PON 2021, Wushu hanya mengirim atlet unggulan. Hal ini disampaikan usai menghadiri rapat kerja Provinsi Wushu Indonesia Sumsel di Suarnadwi, Pepalembang, Minggu Siang. Mengincar prestasi atlet untuk jangka panjang dilakukan ke pengurusan Wushu, agar nantinya para atlet unggulan sudah siap menghadapi berbagai event dan pertandingan Wushu secara lokal maupun nasional. Rakyat ini ingin emas di PON Aceh Sumut nanti, sudah dipersiapkan dari sekarang. Jangka pendeknya adalah port prop, bagaimana port prop di Okuraya ini akan berhasil dan tentu memicu untuk supaya mengeliatkan Wushu di Sumatera Selatan. Ketua Umum Pemprov Wushu Indonesia Sumsel, M. Asrul Indrawan menyambahkan, kegiatan jangka panjang menjadi poin penting untuk terobosan PON 2024. Sehingga, Pemprov memerlukan program kerja sebagai penyemangat dengan sinergitas bersama koning Provinsi. Selanjutnya, akan ada kejuaraan terbuka tingkat nasional sebagai partner atlet dengan beraudiansi bersama pemerintah. Selain itu, mengadakan pelatihan wasit dan pelati untuk membentuk bibit baru di daerah. Ini kita ada pelatihan, pelatih, wasit dan juri. Itu yang utama karena di daerah kita pengen ada atlet-atlet pinaan yang memang berpestasi. Dan itu harus ada pelatih dan wasit dan juri di daerah. Melalui rapat kerja ke pengurusan setiap provinsi, Cabar Wushu juga membahas banyak hal terkait apa saja yang dibutuhkan atlet, seperti peralatan latihan dan lainnya, sehingga nantinya antar Pemprov dan KONI setempat berupaya memfasilitasi keperluan menyeluruh. Dari Palembang, Mamang Irawan Ainyu, Semaporkan.